Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Cuci tangan sudah terbukti sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan infeksi Ada 5 saat yang wajib untuk melakukan cuci tangan, khususnya bagi kita sendiri sebagai tenaga kesehatan Berikut adalah 5 saat hand hygiene Saat sebelum kontak dengan pasien Petugas diwajibkan mencuci tangan sebelum melakukan kontak apapun dengan pasien Seperti saat membantu aktivitas personal pasien, melakukan observasi non-invasif, serta melakukan prosedur non-invasif pada pasien Saat setelah kontak dengan pasien Petugas diwajibkan melakukan cuci tangan setelah selesai melakukan kontak dengan pasien Saat sebelum melakukan tindakan aseptik Petugas diwajibkan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan yang beresiko memasukkan mikroorganisme ke dalam tubuh pasien Seperti saat melakukan insersi jarum pada kulit pasien Atau melakukan insersi peralatan medis invasif ke dalam tubuh pasien Sebelum menggunakan hand spoon, petugas diwajibkan melakukan cuci tangan terlebih dahulu Seringkali petugas merupakan saat tersebut Saat setelah terpapar cairan tubuh pasien Petugas diwajibkan untuk mencuci tangan setelah melakukan prosedur yang beresiko terkena cairan tubuh pasien Saat setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien Petugas juga diwajibkan melakukan cuci tangan setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien Mencuci tangan merupakan cara efektif guna mencegah dan menurunkan kejadian infeksi di rumah sakit Petugas yang menggunakan hand spoon seringkali merupakan file memenhancing hygiene karena merasa dirinya aman Petugas kurang menyadari bahwa dirinya dapat memindahkan kuman dari pasien ke lingkungan atau pasien yang layan Atau petugas itu sendiri dan sebagainya Disiplin melaksanakan five moment hand hygiene akan meningkatkan buntuk layanan dan keselamatan pasien Sekian terima kasih, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh